Selamat pagi, kembali lagi bersama Indonesia Air Pekan. Wah ini sudah mengapit, apa ini tak di tengah bergerak di air tak? Kita langsung tanya aja kali ya sama Kak Adi, disini ada Kak Adi dan juga ada Devan dan Reynar. Kak Adi ini apa sih nih yang lagi bergerak-gerak di dalam kotak akwar? Kucu ya, kayak apa namanya ikan tapi atau makhluk air tapi dari bersih. Nah ini sebenarnya robot underwater Kak, robot underwater yang disini ini yang di akwarium kecil ini sebenarnya adalah versi mini dari robot underwater yang di samping kita ini. Ini robot ini gunanya macam-macam, misalnya seneng ini nggak diving ke bawah laut. Nah kita kan banyak suka apa namanya pakai kamera ya kan, nah ini bisa jadi teman kita buat video-in kita lagi diving di underwater. Kayak ini versi mininya, tapi versi lebih besarnya ini bisa melakukan banyak hal lain ya, kayak misalnya surveillance. Seperti contohnya ada kecelakaan pesawat yang di apa namanya di Kalimantan, itu menemukan puing-puingnya memakai robot underwater yang seperti ini. Bahkan yang lebih besar lagi, karena kan kita nggak bisa mengharapkan atau mengandalkan penyelam untuk terjun, untuk menyelam ke dalaman yang sangat dalam sekali. Jadi kita pakai robot, contohnya gitu. Oke keren-keren. Dan ini buatan dari teman-teman dari komunitas? Dari komunitas robot Indonesia. Komunitas robot Indonesia. Tadi kan sempat dibilangin, ini gampang loh bikinnya. Kalau kita lihat juga ini ya saudara, ini tuh pakai kotak makan loh. Jadi alat-alatnya sederhana, tapi apakah betul semudah itu? Nah ini tanya nih sama anaknya. Ini kebetulan ada Devan dan Renar, ini mereka bikin robot seperti ini hanya dari lunchbox, dari barang-barang yang bisa kita temuin di rumah. Jadi ini pakai barang-barang yang ada di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya, jadi sangat mudah sekali. Oke, ini Devan waktu itu bikin ini berapa lama prosesnya? Kalau buat kayak gini sendiri sih gak lama banget ya, cuma mungkin dua bulan sudah jadi kok. Dua bulan sudah jadi? Oh oke, ini bisa sampai kedalaman berapa robotnya? Kalau ini itu cuma bisa sampai 20 cm, karena ini remote-nya tidak sampai bisa jauh banget gitu. Kalau yang ini bisa cukup jauh kok. Oh oke, oke. Devan sendiri masih sekolah atau udah kuliah? Saya bersekolah sekarang di SMA Negeri Lima Surabaya. Oke, sama Renat juga? Iya, aku juga dari SMA Negeri Lima Surabaya. Ada kayak emang ada khusus belajar soal teknologi, robot? Pasti ada, dari sekolah sendiri juga ada. Dari komunitas juga ada. Oh berarti kedua ya? Iya. Mereka ini kebetulan sama-sama SMA kulikuler di sekolah robot Indonesia di Surabaya. Oke, oke. Ini komunitas robot Indonesia ini udah berdiri dari kapan sih Kak Adi? Kebetulan kita dari 2011, kita udah banyak mengantarkan anggota ya dari learning prosesnya ya, mereka belajar bikin robot, sampai ke kompetisi nasional dan kompetisi internasional. Seperti Devan dan Reynar ini kebetulan kemarin mereka baru aja menjuarai lomba robotik di Singapura. Oh, keren sekali. Ini salah satu prestasi-prestasinya ya berarti ya yang disini. Oh iya, anggotanya udah berapa sekarang? Anggotanya kita udah, saya lupa update tangga terakhir tapi kita lebih dari 20 ribu anggota seluruh Indonesia. 20 ribu anggota, oke. Berarti gak cuman anak-anak sekolah berarti ya? Gak cuman anak-anak sekolah sih. Memang kita fokusnya ke mereka yang baru mau belajar robot. Jadi mereka pada bingung, ini kan sekarang udah zamannya AI kan. Jadi AI, coding, dan kebetulan banyak orang tua yang concern anaknya gimana sih biar bisa jadi inovator. Nah mereka kita wadahi di komunitas robot Indonesia dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Oke, tapi menarik loh, kan saya stalking dulu nih soal Mas Adi nih sebelumnya. Mas Adi nih sempat bilang kalau suksesnya komunitas itu bukan dari banyaknya jumlah anggota yang join, tapi bisa apa enggaknya anggota setelah join bisa bikin robot. Nah itu keren banget loh Mas. Sudah berapa, ini memang seberapa sering sih mungkin diajarinnya, apakah seminggu emang ada kelas, produksi robotnya berapa banyak. Karena komunitasnya robot Indonesia ini di seluruh Indonesia, jadi kita juga punya komunitas yang ada di berbagai macam daerah gitu. Jadi kita juga distributed learning process juga, jadi kita selahin di komunitas robot daerah-daerahnya juga. Jadi mereka biasanya kita ada semacam munasnya, nanti kita dalam menjalani program tahunannya, mereka balik ke daerahnya dan mengajarkan robotnya ke anak-anak muda di daerah-daerahnya. Seperti contohnya yang robot underwater ini, ini ada komunitas kita namanya Sekolah Robot Indonesia di Surabaya. Ini salah satu muridnya ya, Devan dan Renar ini, mereka bikin robot underwater. Oke, ini aja udah... Ada lagi robot yang lebih besar, tapi kita agak kesulitan mereka bawa dari Surabaya ke Jakartanya. Oke, berarti banyak ya robot yang udah diproduksi, jadi nggak cuma yang underwater doang kan? Banyak banget. Oke, apa aja nih yang paling unik mungkin, Gadi? Nah, sebenernya kalau ngomongin teknologi robotnya mungkin udah biasa mereka, teman-teman lihat ya, kayak robot underwater, ada drone juga gitu kan, ada robot yang bentuknya tank di darat gitu ya. Tapi karena Devan dan Renar ini, mereka kembar loh. Oke, oh kembar, fun fact. Fun fact mereka kembar. Dan kesukannya sama ternyata ya. Kesukannya sama dan kebetulan ayah mereka ini seorang dokter mata. Jadi mereka punya dreams gitu ya, untuk bikin robot atau alat untuk mempermudah diagnostik untuk mata. Jadi teknologinya, bayangin gitu, kalau teman-teman IT, teman-teman engineer itu belajar baru dari tahap kuliah gitu kan, belajar robotiknya, udah bisa bikin sesuatu yang wow, bayangin nih mereka belajar dari SD. Dari SD, oke dari kecil. Dari SD mereka udah belajar ini dan mereka udah punya visi untuk membuat robot yang emang applicable buat masyarakat luas. Oke, Renar kenapa nih ikutan sama komunitas robot Indonesia berarti? Berarti dari SD tadi ya? Iya. Terus kenapa kepikiran tiba-tiba, aku pengen bikin robot gitu tiba-tiba. Awalnya sih kayaknya coba-coba aja, terus kayak ikutnya kayak seru banget gitu. Oke, kalau ini? Sama kah? Ya, sama. Ini robot juga cukup membanggakan buat kita juga sih. Oke, kegiatan yang positif juga ya. Oke, kalau ini yang dibuat hanya si robotnya aja atau sampai ini juga sih remote-remotnya? Ini kebetulan kan ini robot ini perlu dikendalikan. Dan ini kita memakai remote yang udah ada, karena ini wireless, jadi makanya robot ini hanya bisa kedalaman 20 cm. Nah, kebetulan ini ada robot yang memakai kabel, ini kabelnya bisa lebih panjang lagi dan itu bisa masuk ke dalam air, ke dalam laut. Iya, sampai kedalaman tergantung dari kabelnya juga gitu. Sama ininya. Ini juga mereka bikin sendiri dari mesin manufacture 3D print. Jadi ini ada part-part yang memang di 3D kan gambarnya lalu diketak. Oh, ya. Kalau ini kan tadi 2 bulan ya bikinnya ya? Kalau yang sebesar ini berapa lama? Sebesar ini tergantung. Jadi, apa kan namanya, mereka biasanya membuat dari riset segala macem itu bisa memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Tapi itu kan risetnya. Kalau manufacturing ini sebenarnya nggak makan waktu panjang, tapi kan trial and errornya itu yang membuat waktunya jadi cukup panjang gitu. Oke, oke. Nah, ini meskipun pakai kotak makan, tapi dalemannya ini mesin-mesinnya mahal nggak sebetulnya untuk membuat robot ini? Nah, coba jelaskan ini nih. Mahal nggak? Nah, mahal nggak nih biayanya? Menurut saya sih nggak terlalu mahal sih ya. Apa aja sih komponennya? Komponennya itu ada Arduino, propeller, sama penyedot untuk nyedot benda gitu. Berarti kira-kira habis berapa nih untuk bikinnya ini? Untuk kayak gini mungkin ya nggak sampai 2 juta mungkin ya. Nggak sampai 2 juta. Tapi itu tetap ngelawatin trial and error atau karena udah tahu, udah langsung sip-sip-sip semuanya? Ya, kan udah tahu juga karena udah dibantuin oleh pendamping juga. Jadi dari komunitas robot, mereka udah mereset juga dari komponen-komponennya yang, apa namanya, yang emang tahan juga nanti di air gitu kan. Kedalamannya berapa gitu. Sebenarnya hal, apa namanya, dari ini hanya yang mahal itu hanya kontrolernya aja. Kalau dari bahan-bahan mekanikalnya ini kan ada baling-baling. Baling-balingnya ini itu juga di-print dengan 3D printer. Lalu ada propeller atau mesin penggeraknya ya, motornya ini juga sebenarnya banyak di toko online. Itu harganya mungkin tidak sampai ratusan ribu gitu. Sampai ya nggak terlalu mahal. Ini kan ada memakai beberapa baling-baling, apa namanya, motor ya kan. Jadi cuma itu aja komponennya. Yang penting gimana cara men-seal komponen-komponen ini biar airnya itu tidak masuk ke dalam komponen dan menyebabkan koslet. Oke, ini kalau misalnya teman-teman yang ikut komunitas robot Indonesia, waktu itu ketika bikin ada kesulitan nggak sih ketika trial dan error tadi terutama? Mungkin Renor bisa? Pasti kalau awal-awal bikin pasti ada kesulitan. Karena kita, karena kesulitan itu kan kita jadi dibantu sama pelatih biar lebih gampang. Kan kita kan juga dari ST masih awal pemula gitu kan. Kalau dari Devan mungkin apa kesulitan yang dirasakan? Kalau kesulitan mungkin ya awal-awal karena kita baru pertama kali membuat itu, karena kita belum familiar dengan robotnya sendiri. Tapi karena mungkin sekarang sudah familiar, jadi ya mungkin gampang. Oke, berarti kalau Devan sama Renor udah bisa bikin apa lagi selainnya ini? Robotnya? Untuk selain robot ini, kita juga pernah bikin robot soccer. Robot soccer? Itu robot yang bisa buat main bola. Oh, sebesar apa? Cil? Bulat, bentuknya bulat segini. Oh gitu. Nanti mereka bisa nendang, bisa lari gitu. Iya. Jadi robotnya kayak maju gitu, bolanya ditendang gitu. Dia maju, nggak dendang. Dorong berarti, ngedorong? Iya, dorong. Oh gitu. Seru, 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 seru. Oke, Kak Adi kalau misalnya lomba-lomba robot terutama, itu sebetulnya apa sih yang dinilai? Banyak. Sebenarnya yang kita, jadi banyak komponen karena banyak peserta pasti meriset dan membuat robot yang kira-kira mirip. Gitu kan, dari segi teknologinya. Tapi yang lebih kita lihat adalah gimana apa yang ada di balik itu semua gitu, ada apa yang dibalik otaknya atau pemikirannya. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan lagi produk robotnya. Robotnya. Tapi bagaimana sustainability, inovatornya ini, pembuatnya ini, punya apa lagi sih, punya impian apa lagi, punya bayangan apa lagi, punya proyek kedepannya apa lagi. Kayak Devana Marina ini kan sekarang mereka sudah menguasai robot underwater, ya kan. Tapi mereka punya visi untuk membuat robot yang lebih applicable lagi. Karena mereka punya pengalaman dan punya dorongan dari orang tuanya yang seorang dokter, seorang dokter mata. Jadi mereka mau bikin robot yang emang bisa membantu diagnostik atau dokter-dokter mata di seluruh Indonesia. Gitu, jadi itu yang kita lihat. Kemana sih, apa namanya, di balik itu semua kemana arah perjalanan inovasi ini. Jadi kita juga mulai membibit inovator itu dari sejak dini banget. Dari mereka SD, sudah kita ajarkan, mereka membuat robot dari yang paling simple sampai akhirnya sekarang. Ini sebenarnya kalau tidak ada komunitas, mungkin yang baru bisa membuat robot-robot underwater ini baru lulusan S2. Nah, tapi kita accelerate, kita cepat lagi. Jadi, mereka kalau misalnya memang fokus di robotik saja, mereka dari SD pun sudah bisa belajar, walaupun ringan-ringan-ringan gitu. Jadi proyek-proyek seperti ini, mahasiswa S1 yang mungkin baru belajar robotik, belum tentu bisa bikin ini. Karena mereka kan tidak ini banget ya, tidak fokus atau intens untuk riset dari semester 1. Itu kan tidak langsung riset ya, mereka tidak langsung bikin robot. Tapi, karena adanya komunitas, mereka bisa belajar apa yang mereka suka. Dan dari sejak SD, SMP, sekarang mereka sudah bisa bikin ini. Bayangin, kalau hari ini mereka sudah bisa bikin robot underwater, 5 tahun lagi bikin apa? Oke, ini kan juga pasti banyak yang mau join nih. Gimana caranya, tapi nanti setelah jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Ini, asik nih. Ini apaan nih, tak? Takut rusak. Karena tadi 2 bulannya, Devan, dalam berapa detik? Jangan sampai tangan rusak ini. Eh, ini gimana nih? Tapi kuat nggak, Mas? Maksudnya kalau kita kayak orang awam gitu nyobain-nyobain apakah risikan terus? Pokoknya, selain mereka punya kemampuan untuk membuat robotnya, tapi juga mereka juga belajar gimana sih cara mengendalikan si robot ini untuk mencapai misalnya titik tertentu atau misi tertentu. Susah nggak, Tak? Eh, lumayan di Sindi mau cobain. Cobain Sindi, lebih rusak. Coba. Oke. Kasih ini coba. Ayo Sindi, serius Sindi. Nah. Ini langsung tenggelam lah, Mas. Udah. Mas. Sindi takut juga nih kayaknya tenggelam. Mas Sindi kan kalau ini kurang dari 2 juta ya, bajetnya. Nah ini nih, Mas, yang terlihat lumayan. Misi sebenarnya masih tergolong affordable. Ini masih di bawah 20-an juta. Jadi kita masih ada lagi robot yang bentuknya mirip seperti ini. Apa namanya, dimensinya juga lebih besar. Karena mereka, karena robot itu punya misi untuk menyelam lebih dalam lagi. Jadi materialnya lebih kuat lagi. Dan mereka, dan dia punya semacam gripper atau untuk mengambil suatu barang gitu ya. Ada tangan robotnya gitu ya. Dan punya lebih dalam lagi itu di atas 50-an juta, di bawah 100 juta. Oh, lebih firm ya. Nah ini kalau misalnya robot-robot yang dibuat sama teman-teman komunitas, apakah ini cuma buat hobi aja? Apa ada yang dijual juga? Sebenarnya kita sekarang ini mungkin lebih ke services, bukan ke jual robotnya. Jadi misalnya kayak dulu, jamannya belum ada kamera untuk dari atas ya, pakai drone. Itu kita memakai drone untuk memantauan arus lalu lintas ketika arus mudik. Itu kita siarkan ke TV-TV seperti Kompas juga waktu itu. Nah ketika teknologinya drone itu kan sekarang udah common banget, udah biasa nih. Nah kita explore lagi. Kita explore lagi teknologi mana lagi yang belum orang bikin. Nah kita saat ini eksplorinya ke teknologi robot underwater. Oh, tapi kendalanya apa sih kan? Pasti yang underwater punya kendala sendiri pas bikin, drone juga punya, terus kayak misalnya tadi yang bisa nendang bola juga punya. Apa sih bedanya? Jadi sebenarnya robot itu ada tiga elemen. Ada elemen apa namanya, mechanical. Dan ada juga elemen elektronical, ya kan? Dan yang paling penting, yang ketiga ini adalah elemen manusianya sendiri. Jadi bagaimana dia merangkai hardware dan software-nya supaya robot ini benar-benar bisa berguna, bisa dipakai dan semuanya smooth. Jadi kayak tadi, Kak Okta coba robotnya, nah itu juga masih ada bingung kan ininya. Nah tugas mereka adalah membuat bagaimana robot ini semakin hari, semakin mudah bagi orang yang baru memegang sekalipun gitu kan. Jadi dulu, zaman dulunya dengan remote yang sama, robot dronenya ini kan kita nggak selalu bisa gitu kan mengendalikan robot drone. Nah, tapi zaman sekarang robot drone itu udah makin lama makin gampang digunain. Nah inilah yang kita terus improve bagaimana robot itu bisa lebih gampang lagi dipakai oleh orang secara umum ya, secara luas gitu. Oke, prinsip teknologi ya supaya lebih memudahkan pekerjaan manusia. Nah, ini aku tertarik banyak medali di sini. Mas-mas gue di sini, Tata. Ini mungkin bisa dijalankan siapa yang dapetin nih? Devan, Rainer kah atau teman-teman dari komunitas atau gimana? Untuk yang itu, itu kita kebetulan kita berdua. Oh, oke. Rainer, iya. Satu tim. Apa, yang di waktu ikut lomba pakai robot ini? Atau beda lagi? Yang kita ikutin, itu ada beberapa kategori robot. Yang pertama ini, terus soccer yang tadi, lalu juga ada drone. Oh, drone juga. Iya. Ini dimana aja ikut kompetisinya? Kita pernah ikut ke Amerika, Singapura, dan Malaysia. Oh, keren sekali. Berarti ini cuma sebagian yang paling bergensi dari semua sampai ke Amerika itu yang mana? Yang Amerika. Mereka jelas ya. Kegiatan dari komunitas robot Indonesia yang paling deketnya apa nih, Kak Adi? Atau nantinya kegiatan-kegiatannya apa aja sih? Kita sih sekarang ini lagi bicara dengan Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, untuk membuat, sebenarnya masih dalam tahap software, membuat bagaimana teman-teman developer software bisa mengimprove, menaikkan level dari aplikasi satu sehat. Dari aplikasi peduli lindungi terus ke satu sehat, ya kan? Nah, karena saya juga akhirnya ketemu mereka yang memang basicnya juga ayahnya juga dari kedokteran, dari dokter mata, nah saya mau ngebawa juga nih sebenarnya ke Pak Menkes untuk robot yang bisa berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan, terutama yang mau mereka bikin yaitu robot untuk diagnostik mata ya. Karena alat-alatnya kan rumit sekali mata dan kita belum ada yang membuat alat itu sendiri dari Indonesia. Masih impor dari luar, dari negara-negara seperti India, dari Amerika, dari China gitu kan. Nah, ini kita mau memberdayakan anak-anak Indonesia punya bakat, dan kita bantu, gampingin, dan kita juga kerjasama juga dengan government gitu. Jadi kita sama-sama, dari community, dari engineer, dan dari government juga. Karena Pak Budi Gunadi Sadikin juga udah ngobrol, dia mau men-support yang bisa meng-improve kesehatan orang Indonesia biar gak gampang sakit, dan kalaupun sakit biayanya murah. Jadi kalau mau join nih, gimana caranya sih bisa nge-stalk IG, Kak, atau dari mana gitu? Gampang banget, langsung ke IG-nya komunitas robot, di add komunitas robot. Ganti syarat atau apapun nih? Umurnya berapa nih? Kita bisa join, terutama teman-teman yang masih di tingkat SD, SMP, SMA, dan bagi yang teman-teman di kampus, kita bisa men-training teman-teman yang mahasiswa untuk jadi mentornya teman-teman kita seperti Devan dan Trainer ini. Oke, berarti ada kolaborasi juga ya? Sejauh ini ada kolaborasi dengan siapa aja nih? Kalau tadi kan Kementerian Kesehatan, sama siapa aja nih Kak Adi? Kebetulan kita sebenarnya dari sejak lama itu hubungannya cukup erat dengan Kedutaan Amerika Serikat. Kita pernah di-recognition sama Duta Besar Amerika, dan saya sendiri pernah diberikan penghargaan sama Kedutaan Amerika Serikat sebagai The Best Collaborator. Jadi sebenarnya dengan kita tampil di Kompas TV ini, mau nyentil juga nih pemerintah gitu kan. Malah saya dapat penghargaannya dari government Amerika, bukan dari Indonesia. Nah, apa namanya, kita terus kita support, kita dukung. Mana nih, apa namanya, dukungan dari pemerintah Indonesia juga kan ke anak-anak bangsa kita gitu. Jangan sampai anak-anak bangsa kita setelah udah jago segala macem, terus mereka kuliahnya nanti pergi dari luar Indonesia, nanti di luar Indonesia ganti warga negara. Nah, ya kan? Hanya karena government kita kurang mengapresiate dan mensupport. Jadi kita membuka, apa namanya, membuka diri seluas-luasnya terutama ke pemerintah Indonesia. Berarti harapannya digandeng pemerintah biar teman-teman yang udah belajar, udah jago bikin robot ini juga bisa mengabdinya buat negara lagi gitu ya? Betul, kalau ada fasilitasnya di Indonesia, kenapa kita harus keluar? Ya kan? Oke, seron-seron. Ini kalau kita lihat di sebelah ini ada video anak-anak kecil nih yang buat robot juga. Nah, ini kalau misalnya, oh ini berarti robot yang sederhana-sederhana ya Kak Adi ya? Ini robot-robot yang memang mereka kita ajarkan untuk membuat robot-robot sederhana, bagaimana cara mereka mengontrolnya, bikin dari komponen-komponen yang sederhana gitu. Anggota yang paling muda umurnya berapa sih? Kita ada dari anak SD kelas 1 pun ada. Beneran kecil. Beneran kecil, jadi kecil-kecil gak umum gitu. Oke, kalau Deva sama Rainer nih ke depan mau develop robot apa lagi nih? Oke, kalau kita kasih mungkin ya, karena saya mau masuk dokter, jadi kemungkinan besar saya akan membuat robot yang bisa mengoperasi dari jarak jauh. Kan kalau sekarang itu operasi itu kan mesti harus ke sana, ke luar negeri. Iya, kalau bisa ya dari jarak jauh itu. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Oke, kalau Rainer? Amat biaya sih. Oh, jadi satu tim kayaknya nih, tapi bikin robotnya ya. Kalau kembar ditanya pasti jawabannya yang jantik ya. Operasi dari jarak jauh, jadi SDM-nya dimanapun, bisa operasi dimanapun juga ya? Iya. Oh, keren banget. Itu ya sebuah cita-cita yang harus kita aminkan ya. Aminkan. Bagus banget. Oke, mungkin Mas Adi juga boleh dong buat teman-teman yang mau belajar di rumah nih. Apa aja sih yang harus mereka pikirkan atau mereka siapin? Tingkat aja. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia gampang banget tinggal buka aja Instagramnya Komotor Sobot. Kita selalu update di mana aja ada workshop. Kan kita di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang dimanapun, itu bisa lihat dulu di IG-nya Komotor Sobot. Oke. Kemungkinan misalnya ada yang terdekat, mereka bisa join ke workshop atau pelatihan di tempat mereka. Oke. Seru-seru-seru, nanti aku juga kayaknya mau coba-coba nih buka Komotor Sobot Indonesia. Suatnya tertarik banget. Karena kan kayaknya sederhana gitu, tapi ternyata bikinnya agak-agak rumit juga nih. Oke. Terima kasih teman-teman Komotor Sobot Indonesia. Terima kasih. Pak Adi, Dema, dan juga Renat. Terima kasih. Semoga bisa lebih mengembangkan lagi ya potensi-potensi untuk perkembangan teknologi terutama robot di Indonesia. Oke. Akhirnya, sampai Indonesia pagi akhir pekan. Kami akhirnya, saya Putri Oktaviani. Saya Sindi Permadi, pamit mundur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.